Misa sebuah speedboot terbalik di Tarakan, Kalimantan Utara. Delapan orang dilaporkan tewas dalam musibah ini. Tim SAR masih berupaya untuk mencari dan mengevakuasi para penumpang speedboot yang terbalik di Sungai Kayang. Pencarian melibatkan sejumlah kapal atau speedboot dari kepolisian, Satwa PP, Pemerintah Daerah Kalimantan Utara. Speedboot Anugrah Ekspres terbalik setelah beberapa menit berlayar dari pelabuhan Tanjung Selor menuju Tarakan. Kapal tersebut berisi 40 orang, delapan orang dilaporkan meninggal dunia, sedangkan 14 lainnya dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Selor. Misa demikian sejumlah informasi untuk segmen kali ini, kita kembalikan ke Dor Edward di studio. Baik Tezar Aditya, terima kasih atas informasi yang sudah Anda sampaikan di News on the Spot.